Semua orang di dunia ini berlomba-lomba untuk mendapatkan uang demi mencapai hidup sejahtera. Berbagai profesi pun dilakoni, dari mulai profesi yang dianggap prestisius seperti menjadi pengusaha, pegawai kantoran, dan pejabat. Namun tak sedikit juga yang menjalani profesi sesuai dengan yang mereka mampu lakukan. Ada yang jadi kuli bangunan, pengamen, bahkan yang sempat viral kemarin itu manusia silver. Mereka rela melumuri tubuh mereka dengan bahan kimia agar warna kulit mereka menjadi silver. Padahal bahan kimia itu sangatlah berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit. Bukan hanya manusia silver saja yang melakoni profesi yang membahayakan itu. Akhir-akhir ini juga sedang ramai konten kreator yang rela mandi lumpur selama 24 jam dan kadang tembus 50 jam. Ya, semua itu mereka lakukan demi bertahan hidup. Bagi mbah pribadi, apapun profesinya, asal halal dan tidak merugikan orang lain. Daripada orang-orang yang melakukan kejahatan demi mendapatkan uang, sungguh itu adalah perbuatan yang sangat hina. Kejahatan ini bisa berupa hal yang dohir dan gaib. Contoh kejahatan gaib adalah pesugihan. Di Nusantara, banyak sekali macam-macam pesugihan yang dilakukan masyarakat demi mendapatkan kekayaan. Seperti pesugihan kandang bubrah, babi ngepet, tuyul, dan pesugihan pocong. Namun, tak banyak orang yang tahu kalau di daerah pedalaman ada sebuah pesugihan yang paling sadis dan jarang sekali ada orang yang mau melakoni pesugihan itu. Pesugihan-nya disebut Ngabuta. Pesugihan ini jarang sekali dilakoni karena tumbalnya tidak main-main. Ibu kandung sendiri yang harus dijadikan tumbal. Menurut beberapa kesaksian, makhluk yang disebut Ngabuta ini wujudnya sangat mengerikan. Baik, dan kali ini mbah mau cerita tentang seorang pria bernama Jajang. Dia frustasi karena hidupnya miskin. Jajang pun nekat untuk melakukan pesugihan Ngabuta. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Dari kecil, Jajang ini memang anak yang nakal. Dia susah sekali diurus oleh orang tuanya. Jajang suka berantem dengan teman-teman sebayanya. Tak jarang Jajang mencelakai teman-temannya itu. Bukan hanya itu saja, Jajang juga pernah jatuh dari pohon jambu dan kakinya patah. Untung saja tukang urut di kampung Jajang bisa menyembuhkan anak itu. Tapi tidak bisa sembuh total. Jajang bisa jalan tapi dalam keadaan pengkor. Kaki kanannya yang pernah patah itu tak bisa berjalan secara normal. Sampai Jajang dewasa pun, dia tidak bisa berjalan dengan normal. Akibat kenakalannya itu, Jajang putus sekolah. Dia tidak menamatkan SD-nya yang hanya sampai kelas 5 SD. Jajang sangat nakal. Dia suka mencuri bebek milik warga kampung. Bebek itu Jajang bakar di hutan bersama teman-temannya yang juga terpengaruh oleh kenakalan Jajang. Banyak orang tua yang marah kalau anak mereka bergaul dengan Jajang. Sering sekali Jajang dimarahi oleh warga kampung karena kenakalannya itu. Pernah suatu hari, waktu itu Jajang masih umur 12 tahunan. Dia ketahuan maling 3 ekor bebek milik warga. Tubuh Jajang diikat pada tiang jemuran. Dia dicacimaki oleh warga sekampung. Buru-buru kedua orang tua Jajang meminta maaf kepada seluruh warga dan berjanji bakal mendidik Jajang agar jadi anak yang lebih baik. Untung saja warga kampung masih berbaik hati. Mereka melepaskan Jajang sambil terus ngomel. Kedua orang tua Jajang harus mengganti bebek yang dicuri oleh anaknya. Bapaknya Jajang rela menjual radio kesayangannya untuk membayar 3 ekor bebek. Padahal radio butut itu adalah satu-satunya harta paling berharga yang dimiliki keluarga Jajang. Namun ternyata Jajang tidak kunjung kapok. Dia malah terus-terusan mencuri hewan ternak milik warga. Dan kali ini sasarannya adalah warga kampung tetangga. Beberapa kali Jajang ditangkap dan kedua orang tuanya harus ganti rugi. Lambat laun perabotan di rumah Jajang habis dijual untuk mengganti bebek yang dicuri. Tak lama kemudian bapaknya Jajang sakit parah. Dia stres karena anak satu-satunya itu sangat nakal. Hari demi hari berlalu. Sakit bapaknya Jajang semakin parah. Dia kena strok dan akhirnya meninggal dunia. Semenjak saat itulah Jajang hanya tinggal berdua bersama ibunya. Saat bapaknya Jajang meninggal, anak itu tidak menampakkan raut wajah sedih sama sekali. Sehari setelah bapaknya Jajang meninggal, anak itu tidak pulang-pulang. Nyi Marni yang tak lain adalah ibunya Jajang. Dia sangat khawatir. Nyi Marni mencari keberadaan anaknya tapi tidak kunjung ketemu. Ada orang yang bilang kalau Jajang pergi bersama teman-temannya ke pelabuhan kapal. Nyi Marni pun menyusul anaknya itu ke pelabuhan. Ternyata Jajang jadi pengamen. Kemudian Nyi Marni membujuk anaknya itu untuk pulang. Tapi Jajang tidak mau. Jajang sudah nyaman tinggal di pelabuhan bersama teman-teman barunya yang sangat nakal. Selama bertahun-tahun, Jajang menghabiskan masa remajanya di pelabuhan. Dia menjadi berandalan yang kadang melakukan tindak kejahatan di pelabuhan itu. Jajang sempat dua kali masuk penjara karena melakukan pencurian barang-barang milik penumpang kapal. Tabiat mencurinya itu masih melekat sampai ia dewasa. Di pelabuhan itu juga Jajang bertemu dengan jodohnya. Dia jatuh cinta pada seorang wanita bernama Tuti. Dia adalah penjual kopi di pelabuhan. Jajang pun menikah dan membawa Tuti pulang kampung. Mereka tinggal di rumah orang tuanya Jajang. Ibunya Jajang sangat senang karena anak dan mantunya itu mau tinggal di rumah. Namun lama-kelamaan, cobaan ekonomi mulai melanda Jajang. Dia yang sekarang kerja sebagai kuli bangunan, upah yang didapat Jajang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya, ibunya Jajang juga kerja. Dia dagang pisang goreng keliling kampung. Tapi tetap saja, uang yang didapat Nyimarni tidaklah cukup. Ditambah si Tuti, istrinya Jajang seringkali rewel soal uang. Wanita itu boros. Dia selalu ingin beli pakaian mahal, padahal nggak punya uang. Tuti bela-belain kredit demi memenuhi keinginannya. Jajang seringkali kesal pada kelakuan istrinya itu. Hampir setiap hari mereka bertengkar soal uang. Bahkan Jajang pernah membakar baju kreditan istrinya yang sangat mahal. Jajang sangat jengkel karena dia harus mencicil baju itu selama satu setengah tahun. Aku bosan hidup susah, Kang. Cobalah cari kerja yang lain, yang gajinya gede. Kata Tuti. Kerja apa? Zaman sekarang susah cari kerja kalau nggak punya ijazah. Jawab Jajang. Ya berusahalah, Kang. Timpal Tuti. Jajang kesal sekali karena istrinya itu selalu tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya sekarang. Aku juga udah bosan lumpang di rumah ibu kamu. Sambung Tuti. Doakan saja biar aku dapat kerjaan yang bagus. Kata Jajang. Kali ini dia mengalah. Jajang tidak mau terus-terusan bertengkar. Keesokan harinya, Jajang berangkat kerja. Dia ikut proyek pembangunan rumah yang letaknya tak jauh dari kampung Jajang. Sebenarnya, alelaki itu tidak punya keahlian khusus dalam dunia pertukangan. Tugas Jajang hanya jadi tukang angkut adukan, batah, dan material lainnya. Maka wajar kalau upah yang diterima Jajang sangatlah kecil. Hari itu, Jajang bekerja seperti biasa. Hingga tibalah jam istirahat. Di jam istirahat itu, Jajang mendengar obrolan teman-temannya soal pesugihan ngabuta. Kata salah satu temannya, ada orang yang mendadak kaya raya dari hasil pesugihan. Jajang pun penasaran, siapa yang melakukan pesugihan? Tanya Jajang pada temannya, si Yanto. Dia dulunya miskin banget, tapi sekarang mendadak jadi miliader. Orang-orang kampung curiga kalau Yanto ini melakukan pesugihan. Ucap rekannya Jajang. Jajang pun tertarik pada pesugihan tersebut. Oh iya, tadi nama pesugihannya apa? Tanya Jajang. Ngabuta, jawab rekannya Jajang. Kenapa ha? Kau mau pesugihan juga? Sambung rekannya Jajang. Ah tidak, aku penasaran saja. Karena aku baru dengar nama pesugihan itu. Ucap Jajang. Ternyata diam-diam Jajang mencari tahu soal pesugihan ngabuta. Menurut informasi yang didapat dari mulut ke mulut, ada tempat khusus yang biasa didatangi para pencari pesugihan. Tempat itu bernama Goa Kuning. Adanya di tengah hutan angker. Banyak yang bilang kalau mau pesugihan ke Goa Kuning harus bawa tali ari-ari bayi yang baru lahir. Agar makhluk yang disebut ngabuta mau keluar dari Goa tersebut. Jajang berpikir keras bagaimana caranya dia dapat tali ari-ari. Setiap hari, Jajang selalu mengamati kampungnya. Dia mencari tahu siapa yang sedang hamil besar. Ternyata ada seorang wanita yang sedang hamil. Jajang pun menandai wanita itu. Jajang selalu mengintai rumah si wanita. Dan tepat di malam Jumat, akhirnya wanita tersebut melahirkan. Dia dibantu oleh seorang paraji atau dukun beranak. Jajang mengintip dari celah bilik. Wanita itu kesakitan. Sesekali ia menghentakkan napasnya untuk mendorong jabang bayi agar mau keluar. Beberapa saat kemudian, wanita itu berhasil melahirkan dengan selamat. Itu bayi perempuan. Tali ari-arinya dimasukkan ke dalam kendi oleh si dukun beranak. Kemudian, dukun itu keluar dari rumah melalui pintu dapur. Ia menggali tanah dan mengubur kendi kecil yang berisi tali ari-ari. Si dukun pun masuk kembali ke dalam rumah. Dia mau mengurus bayi baru lahir. Buru-buru, Jajang mendekati lokasi kendi yang dikubur. Dengan cepat, Jajang menggali tanah itu dan mencuri kendinya. Kemudian, Jajang lari dengan sangat cepat. Dia tidak mau ketahuan warga. Sesampainya di rumah, Jajang ngos-ngosan. Kamu kenapa, Kang? Tanya Tuti. Gak apa-apa, jawab Jajang. Dia masuk ke dalam kamar sambil membawa kendi yang berisi tali ari-ari. Itu apa, Kang? Tuti kembali bertanya. Ah, kau banyak tanya. Diam saja. Jangan ikut campur urusanku. Bentak Jajang. Tuti penasaran sekali isi dalam kendi itu. Tapi, Jajang memasukkannya ke dalam lemari. Kemudian, lemari itu ia kunci. Tuti tidak tahu apa yang sedang direncanakan suaminya itu. Jajang akan melakukan pesugihan ngabuta. Singkat cerita, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jajang berangkat dengan membawa kendi. Dia bolos kerja demi mendatangi Goa Kuning. Untuk sampai di Goa itu tentu tidaklah mudah. Jajang harus melewati hutan belantara yang dihuni oleh koloni monyet. Ada jalan setapak di hutan itu yang sudah dirimbuni rumputan. Menurut informasi yang ia dapatkan, jalan setapak itu berujung di Goa Kuning. Jadi, Jajang hanya tinggal mengikuti jalan itu saja. Langkah Jajang terburu-buru. Dia tidak sabar ingin segera melakukan pesugihan dan menjadi kaya raya. Dua jam lamanya, Jajang menyusuri jalan setapak itu. Hingga akhirnya, dia tiba di depan Goa Kuning. Lubang Goanya cukup kecil, Jajang tidak berani masuk ke dalam Goa itu. Dia hanya duduk sila di depan Goa dan membuka tutup kendi. Jajang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Soalnya, Jajang sangat minim informasi. Setelah sekitar satu jam, Jajang duduk sila di depan Goa itu. Namun anehnya, tidak ada hal apapun yang terjadi. Ia bosan. Kemudian, Jajang berdiri dan menendang kendi itu sampai pecah. Jajang yakin kalau pesugihan Ngabuta itu hanyalah mitos belaka. Ia pun balik badan, hendak perigi dari Goa Kuning. Namun, baru lima langkah saja, tiba-tiba Jajang mendengar bunyi aneh. Itu seperti suara kendi yang membentur batu. Segera Jajang balik badan. Ia melihat kendi yang ditendangnya barusan. Kini, kendi itu kembali ke posisi semula. Bukan hanya itu saja, Jajang juga melihat sosok lelaki misterius berpakaian serbah hitam. Lelaki itu menatap Jajang dengan tetapan dingin. Jajang tidak bisa melihat secara jelas wajah si lelaki. Perlahan, Jajang mengambil kembali kendi yang berisi tali ari-ari bayi. Ia melangkah mendekati Goa Kuning. Ki, saya Jajang. Saya mau melakukan pesugihan Ngabuta, kata Jajang. Sosok lelaki yang berdiri di mulut Goa masih terdiam. Dia tidak bergerak dan tidak berkata apapun. Ini saya bawakan tali ari-ari, sambung Jajang. Dia membuka tutup kendi dan meletakkannya di dalam Goa. Dan tak lama kemudian, keluarlah makhluk yang sangat mengerikan dari dalam Goa itu. Tubuhnya berbentuk manusia, tapi seperti punya sisik. Wajah makhluk itu hitam, namun seperti ada kain yang menutupi bagian mata. Mungkin itu sebabnya makhluk tersebut dinamakan Ngabuta. Perlahan, si makhluk mengerikan mendekati kendi yang berisi tali ari-ari. Ia mengendus-ngendus, lalu memecahkan kendi tersebut. Dan dengan rakus, si makhluk mengerikan memakan tali ari-ari tersebut. Dia suka dengan tali ari-ari itu. Kini, si lelaki misterius yang berdiri di mulut Goa mulai berbicara. Jajang ketakutan melihat penampakan Ngabuta di hadapannya. Kemudian, si lelaki misterius melemparkan kantong kain ke arah Jajang. Kalau kau mau melakukan pesugihan Ngabuta, tumbalkan ibumu. Di dalam kantong itu ada serbuk pesugihan. Ibumu harus menelan serbuk itu agar bisa jadi tumbal Ngabuta. Kata sosok lelaki misterius. Jajang terkejut mendengar tumbal yang harus dikorbankan. Dengan ragu, Jajang mengambil kantong kain itu lalu pergi dari Goa Kuning. Sepanjang jalan, dia berpikir keras. Jajang bingung apa yang harus ia lakukan. Apakah dia benar-benar akan menumbalkan ibunya sendiri? Jajang tidak tega. Tapi di sisi lain, Jajang bosan hidup susah. Ditambah si tuti ini selalu memarahi Jajang soal ekonomi. Sesampainya di rumah, Jajang sudah ambil keputusan bulat. Dia akan menumbalkan ibunya. Jajang benar-benar bosan hidup susah. Dia ingin jadi orang kaya. Serbuk itu Jajang masukkan ke dalam air putih. Lalu ia memberikan segelas air putih itu pada ibunya. Air apa ini, Nina? Tanya ibunya Jajang. Ini air doa-doa, Bu. Agar kita lancar rejeki timpal Jajang. Tanpa curiga sedikit pun, ibunya Jajang meminum air itu. Dan malamnya terdengar suara raungan dari dalam kamar ibunya Jajang. Makhluk ngabuta mendatangi wanita itu dan langsung melahap tubuh Nyimarni. Tuti yang mendengar kejadian itu sangat ketakutan. Ada apa ini, Kang? Tanya Tuti. Diam, jangan teriak. Ucap Jajang dari kamar sebelah. Nyimarni tidak sempat berteriak. Tapi tubuhnya bergetar saat dilahap makhluk ngabuta. Maafkan Jajang, Bu. Jajang bosan hidup susah. Ucap Jajang. Tak ada yang tersisa dari jasan ibunya Jajang. Semuanya habis dilahap makhluk ngabuta. Kesokan harinya, istri Jajang marah-marah saat tahu kalau suaminya melakukan pesugihan. Tuti pun minta cerai karena takut jadi tumbal selanjutnya. Setelah bercerai dengan Jajang, Tuti tidak membocorkan rahasia pesugihan yang sedang dilakoni Jajang. Wanita itu takut dicelakai oleh mantan suaminya itu. Sementara soal Nyimarni yang hilang secara misterius, Jajang bilang ke warga kalau ibunya kini tinggal di desa seberang bersama saudaranya. Warga pun percaya saja dan tidak ada yang curiga sama sekali. Beberapa hari kemudian, Jajang menemukan tumpukan emas di atas tempat tidur ibunya. Ia masukkan tumpukan emas itu ke dalam tas. Segera Jajang pergi ke pasar untuk menjual emas itu. Ia pun mendadak kaya. Jajang membangun rumah gubuknya menjadi rumah gedongan. Setiap bulan pasti ada tumpukan emas di rumahnya Jajang. Namun di suatu hari saat Jajang hendak menjual emas, tiba-tiba saja di pasar ia bertemu dengan seorang pengemis yang tidak punya tangan dan kaki. Mata kanan si pengemis juga pecak atau buta sebelah. Jajang kasihan pada pengemis itu. Jajang pun memberinya uang. Tunggu nasib sialmu, ucap si pengemis. Jajang tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan lelaki itu. Yang jelas, Jajang marah. Si pengemis tidak tahu terima kasih. Sudah diberi uang, malah mendoakan yang tidak baik. Jajang mengambil kembali uangnya dan pergi begitu saja. Selang lima bulan, nasib sial yang dikatakan si pengemis benar-benar terjadi. Ternyata makhluk ngabuta itu hanya memberi kekayaan sementara. Makhluk mengerikan itu datang kembali ke rumah Jajang. Kini, makhluk tersebut meneror Jajang. Jajang sampai harus kehilangan tangan dan kakinya. Bukan hanya itu saja. Mata kanan Jajang juga buta. Sementara itu, warga sudah mengintai tingkah Jajang dari jauh-jauh hari. Mereka yakin kalau Jajang ini melakukan pesugihan ngabuta. Dan benar saja, saat warga mengerbek rumah Jajang, mereka menemukan Jajang sedang terbaring di atas lantai tanpa tangan dan kaki. Lelaki itu pun diusir dari kampung. Ia dibuang ke pasar dan jadi pengemis. Setiap hari, hidup Jajang menerita. Ia sudah durhaka pada orang tuanya. Jajang tidak sadar kalau pesugihan itu hanya memberi kenikmatan sesaat. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merending.